Kamu bangun di rumahmu dan mengeluarkan payung. Sekarang hari Sabtu, dan ini saatnya bersih-bersih. Kamu meraih tombol ajaib dan piring-piring kotor, perabot, dinding, lantai, bahkan pakaian di dalam lemari jadi bersih cemberlang. Kamu tidak ada acara hari itu, jadi kamu rebahan di sofa bebas debu dengan buku favoritmu. Pemandangan sains fiksi ini adalah kenyataan sehari-hari bagi Francis Gabe selama puluhan tahun. Dia tidak bersih-bersih rumah sama sekali. Dia pun tidak menyewa orang untuk bersih-bersih, tapi rumahnya tetap bersih sempurna. Francis lahir pada tahun 1915 di Idaho. Ayahnya Frederick adalah seorang arsitek dan kontraker bangunan. Keluarga itu harus sering berpindah-pindah karena pekerjaan sang ayah, dan Francis bersekolah di 18 sekolah dasar. Dia bilang dia dilahirkan sebagai orang luar biasa, dan di sekolah semua bergerak terlalu lambat baginya. Gadis itu suka ditemani ayahnya dan rekan-rekan kerja sang ayah. Dia melihat dan mempelajari keterampilan mereka. Francis lulus dari SMA Politeknik Perempuan di Portland pada usia 16 tahun. Tahun berikutnya, dia menikah. Di akhir 1970-an, dia bercerai dan menjadi ibu tunggal dengan dua anak. Dia selalu menganggap pekerjaan rumah sebagai pekerjaan tanpa akhir yang menyusahkan. Suatu hari, dia melihat selai buah arah meluncur menuruni dinding. Francis menjadi sangat marah, sehingga memutuskan untuk mengakhiri semua ini selamanya. Dia mengeluarkan selang kebun, membersihkan selai, dan mulai mendesain rumah yang bisa bersih sendiri. Dia menghabiskan lebih dari satu dekade dan ribuan dolar tabungannya untuk mengubah rumahnya di Oregon menjadi mesin cuci raksasa dari lantai sampai plafon. Sampai tahun 1984, semuanya selesai. Francis menerima patent resmi Amerika Serikat untuk konstruksi bangunan bersih sendirinya. Konstruksi itu terdiri dari 68 alat terpisah yang membuat semua kegiatan bersih-bersih sepenuhnya otomatis. Di setiap ruangan, ada alat penyiram di plafonnya. Francis akan memakai jas hujan, mengeluarkan payung, dan menekan tombol untuk mengaktifkan penyiram. Penyiram menyemprotkan sabun dan air dalam gerakan memutar, lalu semuanya dibilas. Udara hangat masuk melalui ventilasi untuk mengeringkan semuanya, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, dinding, lantai, kamar mandi, toilet, dan bak mandi, semuanya bersih dan kering. Lantainya ditutup berlapis-lapis pernis kayu kapal dan agak miring ke arah dinding. Ada semacam selokan di tepi tiap ruangan, air dari penyiram tidak dibuang sebagai limbah, melainkan dialirkan dari rumah ke rumah anjing agar anjing bisa sekalian mandi. Perabot yang tidak perlu dicuci, ditutup dengan kotak akrilik bening yang terbuat dari resin. Buku-buku bersampul tahan air, kertas-kertas disegel dalam kotak plastik, dan gambar-gambar di dinding termasuk surat patent diberi kotak kaca agar tetap aman. Selubung menutup ranjang agar spray tetap kering, dan Francis juga menciptakan kain anti-air sendiri untuk pelapis perabot. Lemari juga bisa membuat peralatan makan bersih sendiri. Pakaian akan digantung dalam kabinet, dicuci dan dikeringkan, lalu ditarik ke dalam lemari dengan rantai. Tentu semua soket listrik ditutup dengan aman, tidak ada karpet atau tirai, penimbun debu tidak diperbolehkan. Terkadang, pipa meledak dan air menyembur ke segala arah. Tapi secara keseluruhan, sistem ini berjalan lancar selama sekitar 20 tahun. Francis menginginkan lebih banyak rumah bersih sendiri, dan bahkan bangunan kantor, rumah sakit, dan desa-desa bersih sendiri di seluruh dunia. Idenya adalah membantu para ibu tunggal dan para wanita yang sudah jenuh bersih-bersih, serta orang yang tidak bisa bersih-bersih karena masalah kesehatan. Dia berkeliling Amerika Serikat untuk memberikan ceramah tentang temuannya dan menunjukkan model desainnya. Dia pun masuk koran dan stasiun TV, tapi ide itu tidak pernah terwujudkan. Hingga tahun 2002, dia tidak lagi bisa membiayai rumah itu dan memperbarui patentnya. Maka, masa berlaku hak patent itu habis. Francis membuka rumahnya untuk tur agar dia mendapat uang, tapi itu tidak cukup. Keadaan ini dan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi, mengubah rumah yang dulu paling bersih itu menjadi konstruksi yang berantakan. Pada tahun 2009, wanita itu pindah ke Panti Wreda. Rumah itu dijual beberapa tahun kemudian kepada pemilik baru yang sekarang harus bersih-bersih sendiri. Banyak orang mencemooh ide itu dan revolusi rumah yang bersih sendiri tidak pernah terjadi. Tapi, para arsitek dan kontraktor masa kini mengakui bahwa ide itu berguna dan pantas diwujudkan. Di tahun 1998, saat komputer menjamur dan menyita perhatian, seseorang menemukan dan mematenkan ide jemerlang tentang dispenser permen motivasi. Alat ini dilengkapi sensor optik yang dihubungkan dengan layar. Sensor itu mengawasi semua aktivitasmu dan memberi hadiah permen setelah kamu mengirim email pekerjaan dan menyelesaikan makalah penting yang panjang. Makin banyak pekerjaan yang kamu selesaikan, makin banyak pula permen yang kamu dapat. Kantong mirip seabok untuk membawa pensil, ponsel, lip balm dan barang-barang kecil lain di pergelangan tanganmu dipatenkan pada tahun 2001. Kalau kamu tidak suka menyapu daun-daun gugur, mungkin kamu akan suka solusi unik yang digambarkan penemunya cocok dengan gerakan tubuh seseorang. Celana pengumpul daun punya tabung fleksibel yang dipasang pada kaki celana dan sebuah jaring yang dipasang di antara keduanya untuk mengumpulkan daun saat kamu berjalan. Kamu bisa dengan mudah membuang tumpukan daun itu kemudian. Helm rumah kaca didesain untuk mendekatkan alam kepada warga kota besar. Kamu mengenakan kubah anti kabut yang menutup sendiri di kepala, dilengkapi dengan berbagai tanaman kecil di rak-rak terpasang. Saat kamu mengeluarkan napas, tanaman itu mengurus zat buangan dan memberimu oksigen murni. Helm itu dilengkapi dengan sistem interkom yang memungkinkan kamu berkomunikasi dengan orang-orang di luar kubahmu. Kalau kamu punya anabul tapi nggak sempat untuk memberinya perhatian fisik tanpa henti seperti yang diinginkan, pasti kamu akan senang dengan alat pengelus hewan peliharaan otomatis. Alat ini punya tangan mekanik yang cocok untuk kucing dan anjing dan memainkan nada menenangkan. Alat ini aktif saat si heli atau meong berada dalam jangkauan sensor gerak. Telinga anabul bisa saja masuk ke piring makannya dan membuat makanan berceceran, kan? Pada tahun 1980, ada yang berusaha mengatasinya dan mematenkan pelindung telinga hewan ringan yang bisa diatur dan mudah dipakai. Alat ini didesain khusus untuk hewan peliharaan, terutama anjing yang bertelinga panjang agar telinganya tidak terkena makanan. Mereka juga menyarankan untuk menghias alat itu pada kesempatan khusus. Masker wajah antimakan juga ditemukan saat itu bagi mereka yang harus melalui hari-harinya di dekat makanan karena alasan profesional. Para koki, juru masak, dan staff restoran lain yang menangani makanan bisa mengenakan dan menguncinya dengan gembok kecil. Bernapas dan berbicara masih mungkin, tapi masker ini sangat menyulitkan makan. Yang terpenting adalah jangan sampai kehilangan kuncinya atau kamu terpaksa diet selamanya. Celana kereta luncur dilengkapi dengan tempat duduk untuk meluncur menuruni bukit, juga tali kaki serta pinggang agar terpasang dengan aman. Alat ini dikonfigurasikan untuk mengikuti bentuk tubuh manusia. Untuk mengetikan kereta luncur ketika sampai di tujuan, kamu harus melipat bagian bawah ke atas dan berjalan sambil berpura-pura tidak menaiki celanamu sendiri. Alat latihan kepala ditemukan pada tahun 1923 untuk melancarkan peredaran darah. Dua orang menggigit pelat logam dengan gigi mereka. Pelat itu dihubungkan dengan pegas. Saat kedua orang itu menarik pelat, mereka akan melakukan semacam tarik tambang untuk kepala. Seseorang menemukan ide brilian Arlogy yang bisa memberitahumu berapa lama sisa hidupmu dalam tahun, bulan, dan menit. Perkiraan harapan hidup itu didasarkan pada beberapa metode statistik dan faktor kesehatan pribadi pemiliknya. Arlogy itu dilengkapi mikroprosesor untuk menyimpan data dan beberapa tombol serta saklar untuk menyetel ulang data itu. Pakaian penampil hewan peliharaan akan menjadi pilihan pas bagi yang tidak bisa meninggalkan tuanya di rumah sendiri. Ini adalah rompi atau ikat pinggang dengan banyak saluran berbentuk tabung yang memutari badan pemilik. Seluruh konstruksinya transparan, ada bilik-bilik kecil tempat memberi makan dan mengeluarkan hewan itu. Ada juga alat pengumpul tip otomatis yang terdiri dari sebuah tangan palsu dan kotak uang yang dipakai di pinggangmu. Jika uang yang dimasukkan seseorang ke dalam tabung penghubung sepertinya tidak cukup, akan muncul tulisan bukan obral. Sepatu laut ditemukan pada tahun 1960-an dibuat untuk berjalan di atas air. Pembuatnya memakai baling-baling kaki itik dan butuh keseimbangan yang baik dari pemakainya agar tetap mengapung.